Sang Astrolog Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kembali lagi bersama kami Kali ini kami akan membahas suatu cerita yang bisa menjadi suatu pengalaman bagi kita juga pengambil hikmahnya Cerita ini berjudul Sang Astrolog Dahulu kala, ada seorang pria yang hidup di suatu tempat Ia telah lama sekali percaya bahwa dia bisa membaca masa depan melalui bintang-bintang Dia menyebut dirinya seorang peramal dan menghabiskan waktunya di malam hari untuk memandangi langit Suatu malam dia berjalan di luar desa Matanya tertuju pada satu bintang Dia berpikir, dia melihat akhir dunia sudah dekat Hika menyadari bahwa ternyata dia terjatuh ke dalam lubang yang penuh dengan lumpur Dia berusaha mencakar sisi lubang yang licin itu untuk manjat keluar sambil berteriak meminta tolong Teriakannya yang keras membuat penduduk desa lari menghampirnya Saat mereka menariknya keluar dari lumpur Salah satu dari mereka pun berkata Kamu berpura-pura membaca masa depan melalui bintang-bintang Namun kamu gagal melihat apa yang ada di kakimu Ini mungkin mengajarimu untuk lebih memperhatikan apa yang ada di depanmu dan membiarkan masa depan mengurus dirinya sendiri Apa gunanya? Kata yang lainnya Membaca bintang-bintang ketika kamu tidak bisa melihat apa yang ada di bumi ini Kata salah seorang Untuk itu perhatikan hal-hal kecil di sekitar kita Untuk itu perhatikan hal-hal kecil di sekitar kalian dan hal-hal besar yang akan bekerja dengan sendirinya Sejak saat itu penduduk pun sudah tidak mempercayai lagi tentang ramalan si pria tersebut Dan lambat laun sang pria menyadari bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur yakni Tuhan Manusia sepatasnya hanya berusaha beritiar dan berdoa kepadanya Sang pria pun berubah profesi Ia sekarang menjadi petani yang rajin Hingga suatu ketika menjadi seorang petani yang kaya raya karena kegigihan dan juga kesabarannya dalam bekerja Selesai Terima kasih sudah menyimak Hikmah yang dapat diambil dari kisah sang astrolog Kita sebagai manusia sepantasnya berusaha beritiar dan berdoa kepada Tuhan Biarkan Tuhan yang mengatur takdir kita untuk masa depan kita Terima kasih